Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami Syahril Tehno Kali ini Syahril Tehno akan Share sebuah tool untuk keperluan unlock bootloader Yaitu khusus untuk perangkat Huawei Dan untuk tool ini dibagikan secara gratis Oke langsung saja kita lihat bagaimana Tool yang digunakan untuk melakukan proses unlock bootloader Di sini ada file RAR yang harus kita ekstrak dan ini adalah file dari tool yaitu dengan nama potato Envy next versi 2.2.1 Kita langsung ekstrak saja untuk toolnya kita lihat bagaimana penampakan daripada tool ini Kita ekstrak Di sini file ekstrakan sudah terlihat Dan langkah selanjutnya adalah kita melakukan instalasi ataupun pemasangan Dari pada file potato nv next versi 2.2.1 Kita double klik pada file ini Pada penginstalan dibutuhkan password untuk bisa melakukan proses penginstalan Untuk passwordnya sudah kami cantumkan di dalam video Jadi kawan-kawan Sarilteno bisa melihat ataupun mendapatkan passwordnya dengan menonton video ini Untuk itu diharapkan jangan skip-skip agar password instalasi daripada file ini tidak terlewati Setelah password kita masukkan kita klik ok saja langsung Kemudian kita klik install Kita close saja untuk bagian folder ini Di sini sudah ada file utama hasil dari penginstalan file setup tadi Seperti apa penampakan tool ini Kita lihat kita double klik saja pada file potato nv Nah untuk toolnya seperti ini penampakan daripada potato nv Dan untuk versi tool ini adalah versi 2.2.1 Jadi pembuatnya ataupun developer dari tool ini hanya menghususkan tool ini untuk mengerjakan ataupun menangani proses unlock bootloader maupun relog Itu khusus untuk perangkat Huawei Jadi di sini sudah dicantumkan untuk kode SOC nya Mulai dari 620 620 cam 65x untuk varian A Terus 65x untuk varian B Artinya di sini 65x sekian-sekian 65x sekian-sekian Kemudian ada SOC untuk 925 935 950 dan 960 Jadi untuk proses unlock bootloader Kita bisa pilih tipe device berdasarkan daripada support SOC yang tersedia pada list ini Untuk device ataupun tipe yang support kita bisa lihat Pada folder di mana tempat ini Berada ataupun lokasi penginstalan Jadi kita klik kanan saja pada bagian sini Kemudian open file Di sini ada sebuah file dengan nama list support.txt Jadi file nya adalah txt ya Kita klik saja Kita akan lihat di sini tipe apa saja yang mendukung Ataupun yang support pada tool potato NV Kita bisa lihat di sini untuk support SOC dengan kode 620 Di sini pada tipe ataupun model yang didukung seperti Huawei P8 Lite Terus ada Huawei Y6 Terus untuk SOC 650 Kita bisa lihat pada list ini Kita bisa temukan pada list yang tersedia untuk tipe yang support Jadi ini adalah deretan model ataupun tipe device yang sudah support Yang tentunya sesuai dengan SOC yang tertera pada catatan SOC yang tertulis di sini ya Ini tampilannya Dia mulai dari 620 650 655 658 659 925 935 950 dan 960 Jadi SOC yang mendukung Ataupun yang support Yaitu yang seperti ini Terus untuk tipe Ataupun modelnya yang mendukung Pada perangkat Ataupun device Huawei Seperti ini Jadi Terbilang cukup banyak ya Mulai dari P8 Sampai dengan Huawei P10 Untuk P10 masuk dalam kategori SOC 960 Kita lihat Di sini juga ada Jadi untuk kawan-kawan yang ingin melakukan unlock bootloader Khususnya untuk Huawei Kirin Itu bisa melihat Model ataupun tipe device yang support ataupun sesuai dengan SOC Jadi kita pilih salah satu SOC nya di sini seperti misalnya 620 Tentunya 620 ini mencakup model apa saja bisa kita lihat di sini Kemudian kita bisa langsung melakukan proses unlock dengan mengklik start Dengan melakukan klik start ya Jadi posisi device harus sudah tersambung ke perangkat laptop ataupun PC Anda Di sini akan terbaca untuk driver ataupun target device Apabila sudah terbaca kita bisa langsung mengklik untuk tombol start nya Untuk posisi sekarang Tidak ada device yang tersambung ya Jadi kita harus perhatikan dulu untuk device nya apakah sudah tersambung atau tidak Apabila sudah tersambung kita bisa memilih untuk Langsung mengklik tombol start Di sini ada pilihan untuk bisa melakukan reboot setelah unlock ataupun tidak Jadi setelah proses unlock selesai itu bisa langsung reboot ataupun tidak Jadi pilihannya di sini Untuk disable Untuk disable FB lock itu tidak tidak penting ya Tidak direkomendasikan Jadi kita tinggal fungsikan saja yang bagian checklist kedua Mau reboot setelah unlock ataupun tidak Jadi kita tinggal melihat jenis ataupun model daripada Huawei yang support Tentunya sesuai dengan list SOC Jadi untuk satu list SOC itu bisa ada beberapa device yang support Jadi kita bisa pilih support device apa saja yang support dengan SOC kirin 935 Kemudian kita bisa langsung melakukan klik start apabila target ataupun device sudah terbaca Oke mudah-mudahan bisa dimengerti Sekian dulu dari kami Saril Tenno Dan tetap dukung kami dengan cara Like, Share, Comment, dan Subscribe Terima kasih Untuk kawan-kawan semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh